Ngutang saya ngutang tapi sampai 8.000 triliun mikir gak anak cucu yang nangguh, mau dua mana mikir kesitu Bapak, fiti saya banyak loh yang mengungkap tentang hutang negara Bahkan kalau saya live saya lalu bahas tentang hutang negara Mungkin Bapak yang tidak paham tentang hutang negara Saya akan jelaskan sekali lagi, mumpung saya lagi ada semangat untuk menjelaskan Supaya apa, Bapak tidak menyebar hoax, Bapak tidak berpikiran jahat terhadap pemerintah Supaya juga menambah pengetahuan Bapak tentang hutang negara Mudah-mudahan saja penjelasan saya nanti membuat Bapak agak terbuka matanya, kupingnya, pikirannya, wawasannya Jadi begini Pak, hutang negara, setiap negara ingin mengajukan hutang kepada IMF atau World Bank Atau kepada negara-negara lain gitu ya, kepada negara-negara yang mau memberikan hutang Maka harus disepakati oleh wakil-wakil Bapak Di mana? Di DPR RI Bentuk negara kita memang mempunyai aturan seperti itu Presiden tidak bisa memutuskan segala sesuatunya apalagi perkara hutang sendirian Jadi harus dinegosiasikan dengan DPR Dan DPR punya peraturan bahwa negara tidak boleh berhutang Yang mana pembayarannya, cicilannya itu Melebihi 60% dari penghasilan negara Nah saat ini, sejak Bapak Jokowi menjadi presiden Hutang negara kita itu tidak lebih dari 35% Artinya jauh di bawah batas maksimal berhutang yang ditentukan oleh DPR RI Yaitu 60% Artinya apa? Kita masih berada di ambang aman Dan saat ini Indonesia terkenal sebagai negara yang hutangnya sedikit Dibanding dengan Jepang, Amerika yang sampai 200% dari PDB-nya Jepang sampai 210% Kemudian negara-negara lain Bahkan tetangga-tetangga kita, Singapura, hutangnya itu banyak Berbeda dengan kita Kita hutang sedikit Beberapa tahun yang lalu Bapak Jokowi juga sudah melunasi hutang Hutang warisan sebanyak 7.000 triliun Bapak herankan dari mana uang 7.000 triliun itu Kok Bapak Jokowi bisa membayar? Karena Bapak Jokowi selama ini melakukan penghematan pengeluaran APBN Dengan cara apa? Dengan cara tidak menggunakan APBN untuk pembangunan negara Bapak Jokowi mensiasati Mensiasati pembangunan negara Dari para investor Baik dalam maupun luar negeri Sehingga APBN-nya utuh Tidak diutar hati APBN yang ada khusus digunakan untuk kepentingan rakyat Seperti subsidi, kemudian Bansos, BRT, PKH, dan sebagainya Bapak harus tahu Jadi kalau Bapak bilang hutangnya sampai 8.000 triliun itu Seandainya saat ini hutang kita 8.000 triliun itu sedikit Pak Dibanding dengan PDB kita itu sudah banyak sekali Itu jumlahnya cuma 35% dari penghasilan kita Penghasilan negara maksudnya Jadi masih diambang batas wajar Anak cucu kita nanggung Tidak Pak Dulu juga gitu Katanya Pak Harto berhutang banyak sampai 20.000 triliun Nanti anak cucu nanggung Saya tidak merasa menanggung Saya sudah dewasa, sudah besar, sudah tua setua ini Tidak pernah saya merasa menanggung beban hutang negara Tidak Itu kan hanya kiasan-kiasan yang diberikan oleh Orang-orang yang memenji pemerintah Jadi mereka membuat rumor-rumor seperti itu Supaya apa? Supaya kita membenci pemerintah Kan gitu Kita awam, orang awam Tidak pernah diberikan pemahaman tentang hutang negara Sehingga yang ada di pikiran kita Uh hutang, negara berhutang Nanti anak cucu kita akan membayar Tidak Pak Ya Selama pemerintahan itu baik Memberikan kesejahteraan kepada kita Memberikan gaji UMR yang pampas Ya Kemudian memberikan peluang-peluang untuk usaha Sehingga kita punya penghasilan Setiap bulan Dan memberikan lowongan-lowongan pekerjaan yang sangat banyak Maka kita tidak terbebani oleh hutang negara Ya Apalagi sekarang pemerintah sudah membuka banyak sekali lowongan Dengan dibukanya smelter-smelter Proyek-proyek hilerisasi Itu akan membuka ratusan ribu lowongan pekerjaan Pak Buat bangsa Indonesia Dan itu akan menjadi penghasilan Penghasilan yang akan dinikmati Dan sehingga kita tidak dibebani oleh hutang itu Hutang negara Tidak dibebani Pak Jadi Bapak jangan Jangan soal Ya Jangan soal